Inti dari diri manusia adalah terletak pada hatinya, kolbu. Disanalah letak semua nilai kemanusiaan bersemayam. Hati mengumpulkan segala rasa kemanusiaan. Apabila hidup hatinya, hiduplah rasa kemanusiaannya, dan jadilah dia manusia sesungguhnya. Sebaliknya pula, jika telah mati hatinya, akan hilanglah rasa kemanusiaannya, dan manusia hanya tersisa tubuh tanpa ruh. Dia ibarat bangka yang berjalan. Aktivitas utama hati adalah cinta, al-hub. Cintalah yang mampu menjadikan manusia menjadi lebih bergairah menjalani hidup. Bersemangat melakukan berbagai tindakan, dan hidup terasa makin berwarna. Secara fisik, tampak selalu bahagia, ceria, sumringah, dan bercahaya. Dalam tindakan, akan tampak semangat bekerja, antusias, peduli pada siapa saja, penuh tanggung jawab, dan tindakan-tindakan positif lainnya, yang semuanya bermuara pada puncak derajat kemanusiaan, yaitu taqwa. Semua itu terlahir dari jiwa yang telah dipenuhi oleh cinta. Itulah cinta ilahi. Pada orang yang sudah dimabuk cinta, dia sudah tidak bisa membedakan antara batu dan emas. Semuanya tampak sama, karena yang ada dalam pandangannya adalah sang pencipta. Demikian pula baginya, sudah tidak ada beda antara pujian dan cacian atas dirinya, karena bagi orang yang telah dimabuk cinta, setiap realitas itu adalah bentuk kasih sayangnya atas dirinya semata. Mereka yang telah dimabuk cinta, sudah tidak bisa lagi membedakan antara masalah, ujian, cobaan, ataupun kemudahan hidup, karena semua itu baginya adalah nikmat terindah dari Allah SWT atas dirinya. Sehingga mampu dilaluinya dengan penuh rasa syukur, serta yang terucap dari lisannya secara jujur dan ikhlas, adalah kalimat pujian. Alhamdulillah ala pulihal. Pada orang yang telah dimabuk cinta, seluruh isi pikirannya, seluruh tindakannya, terisi penuh dengan apa yang dicintainya. Jika dia mencintai dunia, yang ada dalam pikiran dan tindakannya adalah dunia. Jika yang dia cintai adalah Allah SWT, yang memenuhi isi pikiran dan seluruh tindakannya, adalah wujud kecintaan kepada Allah SWT dengan segala keindahannya. Allah SWT telah menyediakan segala fasilitas dan mekanisme sesungguhnya. Berbagai mekanisme telah disediakan pada diri manusia untuk menemukan cinta dalam kehidupannya. Dalam setiap hari, Allah SWT menjadikan sholat lima waktu sebagai mekanisme menemukan cinta. Dalam setiap pekannya disediakanlah hari Jumat sebagai hari spesial untuk memupuk cinta kepadanya. Allah SWT menjadikan bulan Ramadan untuk bertakorup kepadanya. Menjadikan hari-harinya selama sebulan penuh untuk mencari cinta Allah SWT melalui berbagai amal kebaikan yang dapat mengetuk pintu rahmat, cinta, dan ridhonya. Malam-malamnya diisi dengan berbagai amal ibadah, sholat berjamaah, kiyamulail, doa-doa penuh harap dan tangis, tadarus al-Quran, kebersamaan dalam iftar berbuka puasa, iktikaf di masjid, serta berbagi sedekah dan zakat. Sementara itu, siang harinya digunakan untuk berpuasa dan beramal kebajikan lainnya. Sebulan penuh hari-harinya diisi berbagai amal soleh dan kebaikan yang dapat mengundang datangnya cinta kasih Allah SWT. Inilah hari-hari penuh mencari cinta dengan satu harapan bahwa pada akhir Ramadan mampu menemukan cintanya dan dirinya menjadi pribadi yang memiliki predikat taqwa yang sebenar-benarnya. Seseorang yang telah menemukan cinta akan selalu menjadikan dirinya penuh kebahagiaan, bersemangat dalam menjalani aktivitas, dan hidupnya terasa lebih berwarna. Di dalam hati dan dirinya tercermin tanda cintanya. Pertama, bergetar hatinya saat disebut nama sang kekasih yang dicintainya, serta selalu menyebut dan memanggil nama sang kekasih, yaitu Allah SWT. Kedua, semangatnya semakin besar dalam melakukan berbagai kebaikan, semata ingin mendapatkan keridoannya. Ketiga, Pasrah total atas apapun yang dikendaki oleh sang kekasih, Allah SWT, sekalipun mungkin dirinya tidak menyukai hal itu. Keempat, mendirikan sholat dan suka memberi hanya agar sang kekasih makin mencintai dirinya. Kelima, memenuhi apapun yang diminta oleh sang kekasih, sekalipun dirinya merasa berat, tetap diwujudkannya. Keenam, komitmen dengan cinta yang telah dibangunnya, konsisten dan teguh pendirian dalam menjaga kesepakatan cinta, serta istiqomah. Ketujuh, setia dalam balutan cinta, tidak menduakannya dengan yang lain, hanya percaya pada satu keyakinan, komitmen, dan tidak mempersekutukannya. Itulah orang-orang yang telah melewati jalan cinta, dengan penuh rintangan dan tantangan, dalam hari-hari penuh pengabdian serta pengorbanan. Dalam mendapatkan cinta dari sang maha cinta, sang pemilik dunia cinta abadi, dialah Allah, Rabbul Alamin. Ingatlah pula bahwa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, adalah puncak keindahan cinta. Cintailah pula manusia yang dicintainya setulus hati, ikutilah jalannya, itulah sang kekasih alam semesta, Muhammad s.a.w. Semoga lelah kita dalam menempuh jalan cinta, dibalas pula dengan pandangan cintanya, agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Namun, yakinlah bahwa tidak ada yang sia-sia dari jalan lelah dalam menujunya, karena dia tak mungkin mengingkari janji, serta tak pernah berhutang harap atas pinta dan permohonan. Dialah zat yang maha memenuhi segala harap, yang hanya kepadanya, kita menggantungkan segala permintaan. Terima kasih telah menonton!